Halo semuanya, selamat datang di channel AnalisaCAD. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham DEMAS. Oke, sebelum memulai videonya, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. DEMAS. Ini biasa saya akan mulai dari analisa time frame monthly. Ini untuk skalanya ini saya pakai logaritma. Kita akan mulai dari time frame, apa, analisa Ichimoku. Di sini kita bisa lihat senkosmen B-nya flat, A-nya turun, Ki-Jun-San, Ten-Kan-San-nya turun. Untuk Cikong-nya ini di dalam candle ke-26, ini secara keseluruhan ini trend-nya beris, oke. Nah, terus kita cek di weekly. Di sini kita juga bisa lihat B-nya ini turun, A-nya turun, Ki-Jun-San turun, Ten-Kan-San turun, Cikong-nya juga turun, ini kita sudah tahu, ini beris. Di daily time frame, ini juga sama ya. Ini B-nya flat, A-nya turun, terus Ki-Jun-San, Ten-Kan-San turun, Cikong-nya di bawah candle, ini juga hitungannya beris, oke. Jadi kita sudah dapat nih, secara trend, ini di daily, weekly, monthly, ini adalah beris trend, oke. Nah, terus kita coba analisa dengan Elite Wave. Nah, kalau Elite Wave, kita bisa lihat nih, ini kan kelihatan ini, oh ini impulsif. Terus ini turunnya juga impulsif. Ini naiknya juga impulsif. Nah, tapi, yang turun ini bukan impulsif. Kenapa? Karena turunnya ini kayak tersendat-sendat gitu, dia turunnya. Beda sama kenaikan ini, turunnya ini, dan naik yang ini. Oke. Kalau misalkan kalian lihat dari kenaikan impulsif atau penurunan impulsif yang tersendat-sendat, kalian cukup fokus ke impulsif. Kita fokus ke ininya, impulsif terakhir sebelum koreksinya, oke. Jadi kita fokus ke yang sejak dari ini, Corona. Nah, kita zoom di time frame weekly. Di sini kita sudah bisa lihat, di sini ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Oh iya, tapi kenapa saya bilang fokus ke impulsif terakhir sebelum korektif? Karena biasanya kalau misalnya ini ada wave impulsif, nah, terus dia diikutin korektif. Nah, minimal setelah korektif ini akan ada impulsif baru, oke. Nah, entah dia impulsif yang pertama ini dibilang wave A atau wave 1, ini bisa wave 3 atau wave C. Yang penting setelah impulsif terus korektif, selanjutnya akan ada impulsif baru, oke. Nah, makanya saya bilang fokus ke impulsif terakhir sebelum korektif. Nah, terus di sini kan kita sudah lihat nih, ini 5 wave diagonal, ini. Kenapa diagonal? Karena ini wave 4-nya ini masuk ke area wave 1, oke. Ini diagonal. Diagonal. Terus ini, penurunannya. Itu kalau kita lihat, ini kan bisa jadi ABC, kan, dimana setelah ABC ini ternyata baru W. Terus naiknya ini Y, terus sekarang Z. Naiknya X, turunnya ini sekarang Y, oke. Terus kita coba cek di time frame lebih kecil ini wave Y-nya apa. Kalau di sini kita bisa lihat, ini bisa jadi, bisa jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti ada complex correction, terus baru turun lagi. Yang artinya ini bisa jadi A, B, C, dan time frame minor. Atau kalau enggak ini bisa jadi gini. Ini ada kemungkinan pertama, kayak gini. Yaitu bank-nya itu selesai di sini ya. 14 Maret, bank-nya. Nah, terus ada kemungkinan lain, yaitu di sini 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oke. Di mana ini A-nya selesai di sini. Tapi bank-nya ini agak kecil, jadi dia langsung lanjutin penurunan 5 wave. Ini 1, 2, bisa 3, 4, 5. Oke. Nah, mau yang skenarnya ini, kedua, yang A-nya selesai di 8 Maret, atau yang A-nya selesai di sini, yang 21 Desember, itu sama aja. Kita enggak usah terlalu fokus ke sini. Yang penting B-nya itu mulai dari 14 Maret. Nah, kalau dari sini kita udah tahu nih. Oh, secara time frame yang daily, ini wave C yang merah ini, ini belum selesai. Oke. Nah, terus untuk ininya, sub-wave-nya ini juga, kayaknya belum bare semua kan. Oke. Jadi kita enggak usah terlalu fokus ke time frame daily-nya. Ini kita apa saja. Yang penting kita tahu, oh, wave C belum selesai. Oke. Sekarang kita coba cari ini, target penurunan wave C. Oke. Di sini saya akan tarik Fibonacci retracement, dari swing low ke swing high. Terus saya mau tarik ini, proyeksi panjang wave V ke X, atau mengukur panjang Y, sama external retracement-nya dari wave V ke X. Oke. Di sini kita bisa lihat, ini ada cluster. Oke. Terus ini juga cluster. Nah, kalau kita tarik ke samping, ini bisa jadi ada base-nya. Oke. Nah. Terus apa lagi? Kalau kita coba ini ya, cek angka psikologinya, 150, ada di dekat sini ya, dekat support yang kedua. Jadi kita anggap aja ini sampai 150. Oke. Nah. Terus kalau kalian zoom di time frame daily, ini ada support yang dulunya, di sini ada support, terus ini ada dulunya juga, ini base lah ya, hitungannya. Nah. Jadi kita udah dapat nih, support-nya ada dua. Yang kemungkinan besar, kalau menurut saya pribadi, ini mungkin support yang lebih kuat ini di 150. Jadi yang support atasnya, kita abaikan dulu ya. Oke. Nah, terus kita udah dapat nih. Oh, ternyata penurunannya itu, kemungkinan akan sampai ke sini. 150. Itu untuk support terdekatnya ya. Nah, terus kita mau cari secara time. Nah, time saya mau pakai time frame weekly aja ya. Di sini saya akan coba proyeksikan panjang waveway. Proyeksikan ke X. Terus di sini panjang wave X ini, proyeksikan ke awal wave Y. Ini nggak terlalu pengarus ya, ini nggak usah. Terus saya mau swing high, ke swing high sini. Terus diproyeksikan ke swing low yang ini. Ini. Oke. Terus apa lagi? yang ini. Dari high sini ke, low sini ke high sini. Oke. Yang mau diproyeksikan ke permulaan penurunannya. Oke. Di sini kita bisa lihat, ini kalau saya tambahin. ini 2,272. Oke. Nah, kita sudah dapat langsung. Di sini ada kluster. Berarti sekitar Juni. Juni akhir atau Juli awal ya. Juni akhir atau bulan Juli awal. Oke. Nah, kita sudah dapat price support-nya dan secara time. Terus ini kalau kita cek konfirmasinya secara Fibonacci channel. Nah, ini juga channelnya ada di ini ya. Jadi, price dan time itu terkonfirmasi sama Fibonacci channelnya di sini. Nah. Jadi, ada kemungkinan. secara teknikalnya. Kita sudah dapat support-nya ada di plus minus 150. Secara timenya ini kemungkinan di awal Juli. Atau di akhir Juni. Oke. Nah. Terus untuk konfirmasi kalau dia trend-nya sudah selesai, yaitu kita tetap seperti biasa, kalian cukup patok ke ininya, kemodelingnya. Jadi, selama harga ini belum bisa tembus kumodeli, berarti C-nya ini sebenarnya belum selesai. Kecuali kalau dia sudah, harganya dia sudah turunkan. Terus sudah melambat. Terus dia tembus kumodeli dulu. Nah. Kalau dia sudah tembus kumodeli, berarti C-nya itu sudah selesai di sini. Oke. Jadi, ini C-nya bisa jadi sudah selesai lebih cepat atau tidak sampai turun lebih bawah. Itu tergantung lah. Tapi yang penting ini target utama kita. Patokan C-nya selesai, yaitu di harganya break kumo atau tidak ke-break. Oke. Nah. Terus sekarang kita mau cek secara momentum-nya. Kalau momentum sih kayaknya tidak ada yang spesialnya. Ini. Ini satu wave impulsif, ini wave X, W, X, Y. Nah. Ini kayaknya tidak ada yang spesial sih. Ini kawal pun, apa, eee, wave, wave Y-nya selesai. Ini kemungkinan juga, kayaknya kecil sih, ini muncul divergence segini. Kemungkinan tidak ada divergence sih. Untuk momentum tidak ada yang terlalu spesial untuk D-mask. Terus sekarang kita mau cek secara ini ya, fundamental. di sini saya seperti biasa saya akan pakai total ekuitas. Ini dia dari 2016 ya. Saya pakai yang per quarter aja. Terus, EPS-nya per quarter. Kita bisa lihat ini. Ini dari, dari ekuitas sendiri. Kita udah lihat nih. Oh, ekuitasnya turun terus nih. Nah. Oke. Jadi menurut, dengan kita lihat, oh, ekuitasnya turun terus. Kalau menurut saya, ini jadi, sebenarnya penurutan ini wajar loh. Karena, mengingat ekuitasnya yang terus menurun. Oke. Terus ditambah lagi, EPS-nya ini juga, kelihatannya kurang stabil. Kita coba cek, EPS-nya dikasih, 0. Nah. Apalagi, EPS-nya pernah sampai 0. Oh, ini pernah 0 sih ya. Hampir 0 sih, bukan 0. Nah. Untuk pendapatannya ini masih kurang. Terus, untuk ekuitasnya ini juga, hampir selalu turun. Nah, jadi, kalau secara kinerja perusahaan, menurut saya pribadi, ini kurang bagus ya. Untuk, DEMAS ini. Terus, kita mau coba cek secara ini, PBV-nya. Ini, PBV seperti biasa, saya akan kombinasikan sama Bollinger Band. Ini dipindahkan ke panel yang telah ada di bawah. Terus, buka setting. Ini saya hilangin atasnya. Untuk, latarnya mau saya pertebang. Input, di sini inputnya PB Rasiel. Untuk panjangnya ini saya pakai 260 candle. untuk 260 ini, kenapa? Karena, kalau weekly, 260 candle itu, sama dengan rata-rata untuk, 5 tahunannya. Oke. Nah, di sini kita udah bisa lihat nih. Secara, PBV ini, ini udah dibawa rata-rata 5 tahunannya. Oke. Terus, secara, tahunannya. Ini juga udah, bahkan di bawah, hitungannya udah dibawa standar deviasi 2-nya. Secara 1 tahunan terakhir ya. Nah, terus, gimana now? Berarti, kalau kita lihat PBV-nya itu kan di 1,42 ya. Berarti, kalau PBV-nya sama dengan 1, berarti nilai bukunya berapa? Berarti, 171 dibagi, 1,42. Itu dapat, nilai bukunya ada di 120. 120. Nah. Terus, apakah DMS bisa turun ke 120? Mungkin, mungkin aja bisa. Dia balik ke PBV sama dengan 1, yaitu di 120. Karena kalau kita lihat, kinerja perusahaannya, total ekuitasnya itu selalu turun. Terus, pendapatannya yang kurang stabil. Menurut saya, ya, kalau ke 120 itu bukan sesuatu yang mustahil sih. Nah, cuma sebelum dia ke 120, kemungkinan besar. Dia akan terpantul di area support yang udah kita dapat di 150. Nah, tapi setelah ini, apakah dia akan naik tinggi? Nah, itu belum tentu ya. Bisa jadi ini, kenaikannya itu baru X, baru ada Z-nya lagi. Baru bisa naik. Oke. Kemungkinan kayak gitu. Itu sebenarnya, kalau misalnya kayak gini, kan ini berarti masih tunggu beberapa kuartal lagi, kan. Nah, selagi menunggu ini terpantul, itu mungkin akan muncul laporan kuartal 2, atau kuartal 3. Kalian bisa cek laporan keuangannya. Kalau misalnya bagus, ini kemungkinan dia, kemungkinan besar ya bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ternyata laporan kuartal 2, kuartal 3-nya kurang bagus, itu ada kemungkinan dia, yaudah, dia akan melanjutkan penurunannya. Itu ini berarti bukan WXY aja. Berarti bisa jadi dia sampai, ini, WXYXZ nanti. Oke. Itu ada kemungkinan. Jadi ada dua skenario. Kalau misalnya laporan kuartal 2 dan 3-nya, cukup bagus mendukung, itu kemungkinan dia akan ke yang ini skenario biru. Terus yang kalau misalnya laporan keuangannya juga sama, ekuitasnya turun, terus pendapatannya kurang stabil, itu kemungkinan besar ya skenario yang merah ini terjadi. Yaitu akan muncul X baru, terus baru Z lagi. Oke. Sekian analisa dari DEMAS. Sekian dan terima kasih.